hai oke kembali lagi bersama Romoto Vlog di hari pertama tahun 2023 ini tanggal 1 bulan Januari 2023 anjing tadi ceritanya sama Sanmori bikin konten Sanmori pertama di 2023 cuma gua bangunnya kesiangan jadi yaudahlah kita bikin konten nyoret aja ya sekarang gua berdua ini ini sebabu gua pakai motor yang 150 yang gas di 150 terus gua pakai yang ini nah yang ini baru jadi nih motor gua nih baru beres kemarin baru beres semuanya sekarang gantian WR yang turun mesin jadi sekarang gua bakal pakai motor ini gua bakal nyorite jadi ceritanya kontennya nyorite pertama di 2023 sambil kita review kenalpot baru jadi nih pakai kenalpot baru di full system dari depan sampai belakang cuma untuk video review modifikasinya nanti aja setelah video ini jadi nanti gua hari ini review kenalpotnya dulu baru gua review modifikasinya nanti web video dipisah soalnya ini gua masih mau pesan peninggi lagi ini menurut gua belum apa masih kurang tinggi jadi mau gua tinggi lagi cuma peningginya masih gua pesan nanti belum datang belum jadi bukan belum datang sekarang kita ke dagu eh tapi nyuci motor yang itu dulu soalnya yang itu kotor jadi hari ini kita nyorite sekalian review kenalpot baru tadi nyuci motor gimana ah mohon maaf tapi mohon maaf sebelumnya kalau misalnya suaranya kurang jelas soalnya gua nggak pakai mik eksternal karena media mod gua lagi rusak jadinya gua pakai mikro kamera ya mongka-mongka aja suaranya jelas karena gua belum beli ada pilihan dari sana ada jis motor ini bukang ga ya ini bukang ga ya cuci dulu cuci sini cuci oh bawang tuh kok ada bawang tuh karena saya ambil di bawah beri ada jadi dia cuci motor yang itu dulu nah akhirnya motor gue beres juga ini gue iseng sih yang tadi gue pake headlamp sekarang gue pake papan nomor ini pake RMZ250 ya iseng doang sih pengen tau tampilannya kalau pake papan nomor kayak gimana tapi ini papan nomornya gue tambahin lampu tembak nih jadi dia ada lampu tembak gue tempelin langsung di papan nomor kan biasanya orang taruh disini kalau gue pengen cobain disini soalnya kalau disini nanti terlalu rame apa terlalu banyak aksesoris kalau disini jadi gue taruh disini gimana jauh pakai motor ini jadi gimana tampilan baru ini mungkin sekarang gue pake body orinya dulu nanti saya mau ganti body CRF450 cuma nanti mungkin kontennya terpisah jadi gue bikin kontennya sendiri buat pasangan body CRF450 jadi ganteng juga water gue sekarang nya sama kagak nih ya gak kasih boleh kecil udah kayak bawa apet oke kita tunggu yang itu beres baru 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 kita review nah anjay bersih juga nih motor cakep ini belum sempat gue aku repen velgnya soalnya ya belum sempat lah karena harus melepas velg semua dan gue ngerjainnya sendiri gue ngedit nonton semua bongkar sendiri jadi rada keteteran nantilah kapan baru kita chat velgnya satu-satu dulu soalnya gue sendiri ini gue kayaknya review di atas aja lah dipunjut soalnya kalo di dago gak bisa geber-geber jackson jadi kita ke atas aja ke punjut ini mumpuk cuaca lagi lumayan bagus jadi gue pengen ngonten soalnya jam segini tuh aduk motor biasanya hujan terus dan sekarang gak hujan bukan gak hujan sih kayaknya belum hujan soalnya udah mulai-mulai gelap jadi udah berapa hari tuh hujan terus makanya kalo mau ngonten tuh kayak mager lagi kalo ngonten kan motor harus bersih terus hujan ya gak enak kan jadi ya mumpung sekarang belum hujan jadi kita manfaatin soalnya kenal pun udah kepasang dari kemarin-kemarin cuma mau gue review ya itu hujan terus makanya ya udahlah sekarang aja mumpung enak cuacanya ini di atas lumayan rame itu kan pun sulut rame macet soalnya masih suasana tahun baru terus ditambah weekend tempat makan kalo orang-orang kalo dari kalau dari gua di Bandung wisata kesini semua makanya bukan tempat wisata tepat makan gitu jadi kalo kesini minggu sore atau gak malam minggu pasti macet apalagi ditambah libur panjang rame anjir biasanya mah disini yang rame di atas doang selamat menikmati nanti kita review di bawah situ kalau disini ya gak dimarah kalau di dagot aku jadi marah tapi udah tapi kita muter dulu di bawah tegangin aku tar kata banyak polisi tidir aja anjir kotor ju kotor na ni boah Cici apa ini bagus ya Bawa pulang nanti ya Bawa pulang kalau Cuma rada susah bawa perang Bisa gak dia Jatuh Gak berani dia Takut dia Gitu anjing laki-laki Bawa motor trail takut Gigi 1 kalau turun Gigi 1 kalau turun Motor gue kotor anjing Baru dicuci Gimana yang enak bikin konten Disini bagus kayaknya Rumput-rumput Cuma takutnya ada ular Ada ular Gak 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 ada ular Apa gak nempel di ban Biasanya emak basah Ini disana yang main bagus mah Tapi gak ada ular kan Tiba-tiba ada ular lagi Nah disini cakep Dorong ke sini Tuh ada yang ngebucin Kalau disini ngebucin Jangan sampai mesum Banyak juga yang mesung Disini Bocewnya malah mesung Disini juga bagus Motor gue ganteng gini Anjir Ihh Kece badai motor gue Warna velg merah Tinggal ganti body CRF 4,5 Cuma nanti dulu Karena dompetnya bernafas dulu Ganti Body nanti gue kasih kontennya Sendirilah terpisah Tapi pake body orinya juga cakep sih Tinggal ganti dekal lagi Nanti kalo ganti dekal baru Gue gak mau pake warna merah Gue mau pake warna abu doang Jadi merahnya tuh cuma di aksesoris doang Jadi Buat yang nanyain motornya mana Udah jadi Belum yang 250 ini udah jadi Cuma nanti gue review Setelah gue beres review kenalpot Jadi gue review kenalpot dulu Baru gue review Modifnya Oke Jadi sekarang kita review dulu kenalpotnya Sub indo by broth3rmax Oke Jadi mari kita review kenalpotnya Jadi ini kenalpotnya gue pake Dari Radamel Racing Full system Dari depan sampe belakang Untuk hidernya ini Dia Yang tipe Apa ya Bahan stainless Tapi finishing titanium gitu Finishing mirip-mirip titanium Jadi bukan titanium asli Tapi kalo Kalo misalnya kalian pengen titanium asli juga Ada header yang titanium asli Cuma harganya ya beda Harganya sekitar 1,7an Kalo header yang bahan titanium asli Itu hidernya doang Jadi buat kalian yang belum tau Header itu bagian sini Sampai ke sini Dan yang ini tuh Yang gedenya ini Ini namanya slancer Jadi kalian bisa beli Headernya aja Atau beli full system Sama slancernya Misalnya kalian pengen Headernya yang Finishing titanium kayak gini nih Bahan stainless Cuma finishing titanium Itu bisa Itu harganya sekitar 700 ribuan Kalo gak salah teh Header stainless Tapi finishing titanium Kalo untuk yang stainless biasa Ya murah Terus kalo untuk yang titanium Ya sekitar 1,7an Headernya aja Kalo full system sama Slancer itu Kisaran Ya Di bawah 2 juta lah Untuk tipe yang F4 Ini gue pake yang tipe F4 Aduh duri co Lanjut Ini gue pake yang tipe F4 Cuma slancer Stainless Karena ada yang slancer biru Sama hitam Kalo yang F4 Jadi itu dia Ini kenelpotnya baru Baru gue pasang kemarin Dan untuk kenelpotnya ini Ada buat WR KLX CRF Pokoknya semua ada Bukan cuma E-motor ini doang Ini dia Ini untuk ujungnya Carbon Untuk slancernya Stainless Ini bagian Headernya Jadi kalo yang ini Bukan titanium asli ya Awas half-hawk nanti Ini cuma finishingnya aja Alat-alat titanium lah Tapi cakep kan Terus yang unik disini Dia power boomnya Untuk power boomnya Dia sistemnya udah terpisah Jadi pake tabung sendiri Disini Kan biasa kalo misalnya Penelpot yang lain Power boomnya dibagian sini nih Cuma membesar gini doang kan Kalo ini sekarang Pake sistem terpisah Model tabung yang mirip-mirip FMF Kayak gitu lah Dan kalo power boomnya kayak gini Itu ada nilai plusnya Buat tampilan ke motor Jadi lebih estetik gitu Karena ada Bisa berfungsi buat power boom Bisa juga berfungsi buat Ya variasi lah Hiasan Jadi bisa mempercantik motor kalian juga Nih Ini untuk las-lasannya Sekarang kita Cek sound Coba kita cek sound Ini udah netral kan Masuk gigi co Oke sekarang kita cek sound Ini untuk suara langsamnya Ini untuk suara langsamnya Sudah nanti kita di marisat pump Takutnya nanti satpamnya dateng memperin lagi Oke jadi gitu buat kalian yang mau order penelpotnya Kalian bisa langsung aja ke Instagram Radamel Racing Real Bisa beli full system Bisa beli full system Atau bisa juga beli headernya aja Aduh panas cukup Sorry sorry Ini yang gas gas 150 Ini Belum full sih Tinggal ngechat velek doang Nanti kalo sempet Ada waktu lagi baru gua chat Sama cover jobnya juga gua belum ganti sih Karena gua fokus kemarin Beresin yang ini dulu Satu-satu ya kan Soalnya gua sendiri Jadi ya rada ribet ngebongkar Ngecontenin Ngedit sendiri semua Jadi Ya satu-satulah Tunggu satu beres Baru itu dulu Eh Tunggu satu beres Baru itu Maksudnya Oke Ini cuacanya Ya semoga aja Nggak ada tanda-tanda hujan Soalnya disana cerah Disana juga cerah Oke Jadi buat Dan buat video review modifikasinya Nanti Yang tadi gua bilang Nanti gua review Sendiri setelah video ini Mungkin Karena gua Masih pengen ninggiin belakangnya Ini masih kurang tinggi sih Kalo kata gua Jadi pengen gua tinggiin lagi Belakangnya lagi gua pesan Unit tracknya Buat peningginya Masih dibikin Kayaknya lama sih Mesan unit track Apa buat peninggi tuh Ganteng kan motor gua sekarang Anjir Ini gua iseng pake papan nomor Tapi karena gua sadar diri Mata gua empat Kacamata Jadi gua pasangin Lampu tembak Karena kalo disini Kayak kurang suka aja gitu Tuh ada yang latihan Motor cross mini tuh Oke Jadi untuk motor ini Yaudah sih Paling nanti Ganti body CRF450 Tapi gua ngumpulin Duit dulu Dompet gua Biarin bernafas dulu Ya kalo ada yang mau Support body set CRF450 Yama enggak silahkan Tapi nanti gua Kontenin terpisah Terus paling udah tinggal Peninggi doang Setelahnya Habis itu udah beres Udah Udah ganteng motor Gak perlu dimodif Modif lagi Oke jadi mungkin cukup segitu aja Untuk videonya red Sekalian review Kenalpot hari ini Di tanggal 1 Bulan Januari 2023 Hari pertama di tahun 2023 Ini motor ganteng Wartanya gua suka Wartanya Biru oranye gitu Lebih kontras Wartanya Sekarang gua mau bikin Ya konten-konten TikTok buat Reels IG Kayak gitulah Jadi tunggu aja nanti Video review modifikasinya See you next video You can run But you can't hide You can run But you can't hide You can run 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 But you can't hide But you can't hide You can run But you can't hide You can run But you can't hide You can run